Shalom teman-teman, nama saya Jody Nikola Ginting, saya dari Lunggun GBKP Bahoro, Klasi Sekolah Langkat. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, makailah kami Tuhan, ajar kami Tuhan, engkau yang campur tangan Tuhan, dalam nama Yesus, Haleluya, Amin. Tema kita pada hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat, diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Yeremia 1 ayat 5 sampai 8, gililah firman Tuhan, Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membantu engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi, Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi, pada siapapun engkau, kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah kelima Tuhan. Jadi, intinya, dari kitab Nabi Yeremia tadi adalah, Nabi Yeremia diutus Tuhan ketika ia masih muda. Sama seperti kita. Kalau kita mau ikutus Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal yang Tuhan suka. Suatu saat nanti, Tuhan akan memutus kita menjadi murid-muridnya. Dan, semua manusia di dunia ini, semuanya ada tujuannya. Walaupun kita hadir di dunia ini, kita atas izin Tuhan. Jadi, jalani dengan bersuka cita, dan selalu bersyukur, walaupun kita masih muda, tidak pandai berbicara, malu atau takut, dan lain sebagainya. Jadi, janganlah katakan, aku ini masih muda, dan tidak pandai berbicara. Seperti yang dikatakan ayat Yeremia 6-7 tadi dikatakan. Maka aku menjawab, Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau, utus, haruslah engkau pergi, dan apapun menurut perintahkan kepadamu, kepadamu haruslah kusampaikan. Tetaplah melakukan apa yang Tuhan mau. Contoh, kita bisa menjadi berkat. Seperti di rumah, seperti membantu orang tua, mendoakan orang tua, menjaga adik ketika orang tua kita sedang sibuk, gereja. Tidak mengganggu temannya lagi berdoa, tidak mengganggu temannya lagi beribadah, tidak recoh saat terima Tuhan di sekolah, tidak mengganggu temannya lagi kerjakan PR, tidak mengejek temannya lagi lemah, tidak boleh menyontek PR teman, dan lain sebagainya. Jadi, tetaplah melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan selalu menyertai kita dari hari ini hingga akhir jaman. Amin. Mari kita tutup khonbah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tadi sudah mendengarkan khonbahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Leluya. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.